Untuk masuk ke high school ini, untuk tahun ini sudah akan membuka kelas IPA, jurusan IPA. Yang tadinya di 3 tahun belakang kelas IPA, bagi kalian yang ingin masuk ke kelas IPA, full yang ini masuk ke nomor-nomusun untuk tahun ajaran ini ya. Nah, tapi karena ada corona, dan kalian takut untuk datang, kalian bisa mendapatkan karya salam online. Jadi, silakan nanti gunungi webdesk kami, kemudian download formulirnya, kemudian kembali ke webdesk kami, dan nanti kita akan jelaskan interview-nya salam online juga, seperti itu. Cukup jelas ya, untuk apa yang dihormusun nanti bisa danyakan melalui rekamabidi 0812-12304-100, seperti itu. Nah, untuk peserta webinar, kali ini kita harus mematuhi tata-tata tip yang ada ya. Jadi, peserta webinar itu harus menjaga IPA tingkat paket yang terakhir. Seperti itu, kemudian peserta wajib menjalankan peripuan jalanan seminar, dengan memelitikan microphone dan menyelaskan microphone jika ingin menyampaikan pertanyaan terlebih dahulu, serta mengklik ikon angkatan, set your hand, apabila ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Selanjutnya peserta tidak, yang tidak bisa menjaga masalah untuk mengajukan pertanyaan, masalah, tapi menjaga masalah untuk menjaga masalah untuk mengajukan pertanyaan yang terlebih dahulu. Seperti itu, nah, jika ada peserta yang mematuhi atau merusakkan secara webinar ini, maka sebuah dapat mengeluarkan peserta tersebut dari rupanya. Seperti itu, kita tetap mengaturannya sama peserta dan kemudiannya ya, di akhir sesi ini kita akan mengadakan quiz, di mana nanti 5 orang akan mendapatkan pekerjaan dari ikon. Seperti itu. Dan, jangan lupa juga klik di atas kami, seperti yang pertama kali, layar. Seperti itu. Nah, mungkin itu kita masuk langsung ke... Oke, selamat pagi semuanya. Biasanya sih langsung nyebutin, salam kanimasi. Oke, nama saya Bambi, nama lengkapnya Bambang Gunawan, atau Bambang Gunawan Sanoso. Biasanya dipanggil Bambi karena... Ceritanya panjang ya. Panggil aja Bambi. Lalu kebetulan saya punya karakter IP namanya Mas B. Jadi, ini Mas B versi mudanya sih. Kemudian sekarang saya kerja di Studio Show Entertainment. Kebetulan tugasnya bukan sebagai animator, tapi sebagai training manager. Jadi, menyiapkan semacam training untuk rekrutmen di kantor. Tapi, nanti lebih jelasnya akan saya jelaskan secara lengkap, sambil menjelaskan tentang profesi animator apa saja. Apalagi ya? Salam kenal semuanya ya? Ya, Mas Bambi, ini sudah ada 76 peserta yang masuk ya. Sudah cukup banyak. Mungkin asalnya, Mas-Mas, ada yang dari Rio, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Banten, ada yang dari Makassu, seperti yang lainnya. Oh, sudah ada yang disini. Ini dari Surabaya ya? Sudah sekali ya? Baik. Seperti yang saya bilang, mungkin nanti silakan di kolomnya kalau mau bertanya sesuatu ke Mas Bimantan ya. Nah, kita akan menerima materi Bambi-nya. Seperti itu. Tolong disusak dengan baik-baik ya. Oke, langsung lanjut ya. Bentar, bentar Mas. Nah, silakan Mas Bambi. Oke, ceritanya sih judulnya agak berat ya. Padahal ya intinya kesempatan berkarya sebagai animator nih supaya teman-teman semua tahu bahwa profesi animasi itu sebenarnya banyak banget. Tapi minimal akan saya jelaskan dulu apa saja yang berhubungan sama Studio Soh Entertainment. Silakan di klik lagi. Next. Nah, sebenarnya Studio Soh Entertainment ini ada tiga bagian besar. Jadi, urusan di studio sendiri kita mengerjakan film. Istilahnya sih paling gampang terima film animasi yang pesanan dari luar. Luar itu bisa dari Indonesia maupun dari luar negeri ya. Jadi, yang di tengah itu Studio Framework itu kita mengerjakan production, sales and list distribusi. Lalu kita juga menyiapkan IP. Nanti aku jelaskan sedikit IP, tau kan ya? Singkatan dari intellectual property atau kekayaan intelektual. biasanya kalau ngomongin IP untuk animasi ya berarti karakternya atau filmnya. lalu keglobalnya kita akan membuat menjadi creative advisory board dan QC center. Ini udah mulai dilaksanakan sebagai kita tuh kayak apa ya? Semacam untuk membicarakan tentang persiapan film dan lain-lain. kemudian internalnya sendiri untuk creative ecosystem ada bagian animation web training center. Ini nanti akan saya jelaskan kebetulan ini bagian saya. Dan kita menjadi creative hub. Next lagi. Berikutnya. Oke, berikutnya. Jadi ini beberapa film nanti saya jelaskan juga. Kita mengerjakan produksi film animasi 2D maupun 3D baik berubah series, movies, layar lebar gitu ya atau shot, film pendek. Nah, kita juga sedang mengembangkan IP. Tadi ya intellectual property karena bikin IP kan gak bisa cepat. Jadi, kita sedang mempersiapkan itu sama sebagian pekerjaan kita tuh lebih ke service board. Maksudnya sih, kita diterima pesanan. Utamanya dari Korea dan ada juga yang dari Hollywood. Nanti saya jelaskan. Next. Nah, kenapa namanya studio Soh Entertainment karena yang punya beliau, Bapak Seng Yun Oh. Jadi disingkat S-H-O-H gitu ya. Soh. Nah, Bapak Soh ini sepertinya udah udah malang melintang di dunia animasi udah lebih dari 28 tahun. Jadi, mungkin kalau teman-teman ada yang tahu film Avatar, Avatar Last Airwender itu beliau sebagai sebagai koordinator untuk direkternya. Jadi, beliau juga sudah mengerjakan film-film lainnya. Nah, beliau tuh orang Korea yang pernah di Jepang, selama di Amerika, kemudian sekarang ada di Indonesia. Nah, waktu di Indonesia dia gabung sama MNC, mengerjakan Kiko, mengerjakan Sex Tom, dan yang terakhir film layar lebar yang Titus. Next lagi. Jadi, beliau sudah networking-nya benar-benar seluruh dunia ya. Dengan Disney, dengan 20th Century Fox, dengan Warner Bros, Nickelodeon, Art of Network, dan DreamWorks. Next. Nah, ini tuh teman-teman yang ada di Studio Show Entertainment. Saat ini kita punya sekitar 120 orang yang ada di sana. kalau animatornya sendiri mungkin sekitar seratusan, jadi yang bekerja di bagian produksi, sisanya lebih ke urusan back office, kayak urusan marketing, HRT, dan lain-lain. Nah, Studio Show Entertainment ini ada di gedung Plaza 89, lantai 12M, di daerah Kuningan, Jakarta. Next lagi. Nah, seperti ini topik utama kita. kalau kita ngomongin pipeline produksi, itu kan ada pipeline produksi yang masih dua dimensi dan tiga dimensi. Dibagi menjadi tiga, ada praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Sebenarnya dari sini kalian bisa langsung melihat pekerjaan apa saja sih yang cocok dari praproduksi, produksi, hingga pasca. sepertinya 2D dan 3D sama saja, hanya bedanya kalau 2D kan lebih ke tradisional dan digital, jadi lebih menggambar walaupun langsung di digital, sedangkan kalau 3D selain digital membuat modelingnya dulu, baru modelingnya dianimasikan. Jadi istilahnya di praproduksi itu semua persiapan sebelum bikin film, produksi itu kita mulai mengerjakan dan pasca itu setelah siap untuk dipasang di broadcast. Jadi sepertinya gini, kalau kalian bikin film live, film layar lebar atau film video biasa yang pakai manusia, pada saat kalian mulai syuting, itu disebut produksi. Sedangkan kalau semua sebelum syuting berarti persiapan misalnya ceritanya, story boardnya, kemudian casting, cari tempat dan lain-lain sampai dengan kalian mau syuting itu disebut praproduksi. Jadi pada saat mulai syuting disebut produksi dan pasca produksi sama ya. Sedangkan kalau di dalam animasi semua yang di dalam praproduksi itu artinya persiapan membuat termasuk cerita, storyboard, storyboard animatik, visual desainnya, karakter, background property dan lain-lain sampai dengan animatik itu disebut pra dan pada saat kita mulai menganimasikan karakternya itu masuk ke produksi. Jadi kalau di dalam 3D misalnya kita bikin modeling karakternya, bikin background property-nya itu semua masuk ke dalam pra. Produksi itu mulai mengerjakan gerakan animasinya. Jadi nanti mengkompos, mengedit, render dan lain-lain itu masuk dalam produksi. Sedangkan pasca itu sudah selesai semua, kita edit rapi, disebutnya online editing, kemudian siap-siap untuk rilis copy-nya, maksudnya untuk ditayangkan misalnya di bioskop atau ditayangkan di stasiun televisi. Jadi itu masuk ke pasca produksi. Terima kasih. Nanti ada daging ulang sama sound effect dan sound design yang lain. Lanjut lagi. Jadi dari pra produksi dan pasca muncullah beberapa pekerjaan. Kita lihat dulu ini apa namanya? Shorel-nya atau demo-rel-nya dari Studio Show Entertainment. Boleh ada suaranya ya mas? dan itu bersama konsep art dulu. Konsep art ini urus saya nanti sama art director. Kemudian ada bagian modeling. Modeling 3D. Meleknya mas. animasinya biasanya kita sebut playplace ya. animasi yang sudah jadi tapi belum di render, belum dikasih lighting, belum dikasih effect dan lain-lain. Lalu kemudian di render dan di compost. Terakhir sih sebenarnya setelah render dan compositing ada lagi editing terakhir atau visual effect. Jadi misalnya kalau ada karakter yang ada apa sinarnya ada debunya ada api ada air itu masuk ke dalam visual effect. Nah lanjut lagi. Intinya pekerjaan kita ada praproduksi, produksi, dan pascah. Oke, pekerjaan praproduksi itu melikupin kayak konsep desain, bikin storyboard, bikin modeling, dan lain-lain. jadi disini ada 11 bidang dari mulai konsep desain, bikin karakternya, bikin environment-nya, bikin sketch art desain, dan lain-lain. Kemudian storyboard atau storyboard artist, kemudian ada bagian 2D, 2D animasi seperti yang kalian tahu ya. Lalu 3D animasi, terus ada bagian modeling, 3D modeling, 3D making ini tuh yang bikin tulang atau share atau media. Kemudian 3D layout ada juga yang menyebutnya previs atau previsualization. Biasanya 3D layout ini setelah ada storyboard storyboard animatik sebelum dikerakan animasinya masuk ke dalam 3D layout. Karena kalau sudah semua animasinya selesai, kita masuk ke editing. Dari editing, mengedit semua hasil ilang. Kemudian ada bagian visual effect, menambahkan effect seperti api, air, percikan, debu, terus kalau kita kita masuk ke visual effect. Lalu light render compost, jadi compost heating yang akan di render hasil air, juga perhitungan lighting. Karena misalnya animasi ini tidak perlu memikirkan lighting, tapi nanti bagian lighting yang mempersiapkan adegan itu pagi hari atau malam atau sore hari. Yang terakhir teknikal script. Teknik script ini sebenarnya di luar art, di luar sendiri. Lebih urusannya sama coding. Misalnya kalian senang banget bikin program yang urusannya sama coding, di kantor itu butuh banget teknikal script untuk mempermudah pekerjaan animasi. Jadi misalnya kalau kalian mengerjakan buka software maya itu kan prosesnya beberapa tahap. Dan teknikal script ini akan mempermudah proses kita. Misalnya sekali-klik langsung masuk ke dalam projeknya. Atau misalnya projek tersebut ada revisi atau retag karena teknikal script ini yang akan mempermudah untuk mencari gimana kesalahannya sehingga pekerjaan kita akan lebih cepat lagi. Boleh di-klik lagi. Nah, tiap bulan di kantor situation ini kita ada loongan nanti loongan bulan depan besok ini kita dan 3D modeler. Oke, next lagi. Ini contoh pekerjaan animasi yang 2D animation. Tadi kan ada demo reel-nya sekarang kita lihat pekerjaan animasi yang 2D. Boleh di-klik mas. ? Tadi kan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati film ini dapat penghargaan di Hello Motion Festival kemarin Hello Fest November lalu sebagai salah satu film animasi terbaik lumayan lah ini contoh pekerjaan 2D kita mengerjakannya menggunakan Toon Boom Toon Boom Animation atau Toon Boom Animate Pro kemudian selain menggunakan Toon Boom kita juga menggunakan Adobe Animate dulu namanya Flash ya oke lanjut lagi karena sekarang jamannya apa-apa lewat sosmed misalnya kalian pengen lihat atau pengen berhubungan dengan Studio Show Entertainment silahkan aja di klik ke YouTube kita kalau YouTube itu tulisannya lengkap Studio Show Entertainment atau klik lagi mas di Instagram sekarang apa-apa di Instagram ya jadi kalau Instagram namanya hanya Soh Entertainment S-H-O-H Entertainment kalau yang di YouTube nya komplit Studio Show Entertainment jadi kenapa kita mesti lihat ini supaya kalian tahu perkembangannya jadi misalnya bulan ini lagi ada lowangan apa bulan depan dan seterusnya lanjut lagi kalau tadi contohnya animasi 2D sekarang kita lihat contoh pekerjaan animasi 3D Halo anak-anak lagi ngapain? Iki bosan gimana kalau kita ke pantai? aku sekarang lebih sama lebih buah aku mau membuat istana pasir kalau gimana aku ambil aktif aktif ayo kenyap sudah kenyap kan semuanya? yuk kita berangkat ayo kau banyak santah ya tolong aku ayo kita tolong kenapa bisa begini jadi begini ceritanya laukku penuh dengan sampah rumah kami tidak sama seperti dulu lagi hal itu dikarenakan banyak orang tidak berhubungi dengan kebersihan lingkungan mereka tidak membuang sampah pada tempatnya mereka membuang menjadi jalanan sungai kemudian sampah-sampah itu terbawa aliran air hingga ke laut maka jadilah lauk kami ini menjadi sangat kotor dengan sampah dan limbah banyak ikan terumbu karam dan hewan laut lainnya yang mati karena memakan dan tergerak sampah seperti aku ini yang malah bagaimana kalau kita bantu membesarkan tempat ini tapi sampahnya terlalu banyak aku ada ya ayo panggil tempat kita ini bagus go go demo jadilah semuanya nah anak-anak ingat harus dibuang sampah pada tempatnya jadi kita bisa menjaga kebersihan lingkungan sekarang aku sudah bisa pulang terima kasih semuanya iya itu pekerjaan kita untuk kementerian kelautan yang bu Susi kemarin ya contoh pekerjaan animasi dari kantor studio entertainment jadi sebenarnya dari hal ini kita bisa lihat yang dibutuhkan adalah sementara ini karakternya yang lebih RGB dan animasinya seperti animasi punya film serial animasi dari Korea misalnya ya next lagi next mas nah ini pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh studio show entertainment oh ya studio show ini walaupun umurnya baru satu tahun lebih satu tahun setengah lah ya nanti ya di Agustus seakan dua tahun kita sudah mengerjakan beberapa pekerjaan pesanan itu contohnya yang itu di animasi bungee bungee secret diary itu dikerjakan pakai bukan apa bukan tumbung tapi pakai Adobe Animate kemudian ada bugs miraculous ready bug klik lagi mas tadi ada gogo dino stonies faster next lagi mini course mausuni dan lain-lain kebetulan sebagian besar pekerjaan studio show ini pesanan dari Korea tapi kita juga sedang mengerjakan pesanan dari Hollywood yaitu dari Dreamworks judulnya film seri spirit yang bentuknya kuda jadi itu tuh tadinya layar lebar yang kemudian dibuat animasi serial filmnya 3D tapi rendernya 2D jadi kesannya seperti gambar 2D animasi biasa padahal dari apa karakter 3D yang dirender 2D atau 2D look next lagi mungkin dalam waktu dekat mungkin sekitar Agustus kita akan buka yang namanya show up campus nah sebetulnya sih ini buat teman-teman misalnya kalian sudah belajar terus pengen masuk ke industri tapi merasa masih kurang pengetahuannya silahkan gabung ke show up campus balik lagi mas nah itu beliau caranya jadi bapak soh ini yang pernah mengerjakan apa tarlas airbender sebagai supervising director dan lain-lain kemudian nanti kita kerjasama juga dengan kenas kenas berkton jadi khusus untuk webtoon ini semua kurikulum dan bahan belajarannya langsung dari korea jadi studio show up entertainment tidak buka webtoon tapi kita akan menyalurkan ke rekanan kita dari korea yang namanya kenas oke next lagi nah buat teman-teman yang ingin tahu yang namanya show up campus itu apa kalau memang berkenaan silahkan isi bisa scan barcode atau klik bitly show up campus show up nya besar A nya besar C nya besar ini mal ini untuk mengetahui show up campus itu isinya apa aja karena ada 12 bidang yang akan di buat trainingnya di klik lagi mas jadi ini sekedar questionnaire untuk kalau memang kalian berminat untuk menambah pengetahuan sehingga biasanya kan kalau kalian baru lulus langsung recruitment mereka kan gak diterima supaya kalian siap dan bisa diterima silahkan gabung di show up campus tapi show up campus ini kan rencananya memang tata buka nah karena ada masalah pandemik ini kemungkinan kita akan berubah jadi setengah online atau online gitu nanti oke next lagi nah intinya sih ke sebelas bidang tadi misalnya kalian pengen jadi konsep designer lalu storyboard artist 2D animator 3D animator 3D modeler picture live art editor visual effect compositor technical script plus webtoon webtoon ini di belakangan silahkan klik lagi mas nah buat kalian yang memang ngerasa oh kalau cuman seperti tadi saya mau gabung silahkan ke kirim email ke recruitment at sudosoft jadi langsung aja menyebutkan kalian pengen masuk di bidang apa lalu kasih link portfolio nanti kita akan kirim balik soal untuk dikerjakan selama seminggu atau sepuluh hari dan kalian harus kembalikan nah nanti setelah dikembalikan biasanya kita akan evaluasi kalau kalian dites untuk kewawancara dan selanjutnya berarti kalian siap-siap yang diterima lalu selain 11 bidang ini sebenarnya banyak juga pekerjaan lain jadi misalnya dalam satu produksi animasi kan perlu produser produser ini yang kayak apa mengepalai semua pekerjaan animasi sedangkan kalau eksekutif produser yang punya duit biasanya ya nah di bawahnya produser ada production koordinator ini biasanya urusannya koordinir setiap film jadi misalnya di kantor kita mengerjakan ada lima film berarti masing-masing ada production koordinatornya sendiri-sendiri kalau technical director lebih urusan teknis termasuk juga di dalamnya ada technical script yang tadi untuk coding lalu misalnya kalian senang banget urusin IT itu juga sangat penting di sebuah perusahaan animasi itu butuh yang namanya orang IT gitu ya jadi kalau softwarenya ada atau webbingnya error atau apapun itu pasti orang IT yang dikejar-kejar karena kan sekarang semuanya serba online kemudian juga bagian marketing marketing ini bisa saja ngurusin marketing untuk film film produksi hasilnya atau marketing untuk studionya lalu pekerjaan lain juga yang berhubungan dengan animasi kalian bisa juga jadi daber karena daber itu penting juga ya untuk menghidupkan sebuah karakter kemudian perlu juga music composer jingle atau soundtrack film lalu penyanyinya juga soal efeknya juga bahkan yang lebih penting lagi script writer jadi di Indonesia masih sangat lengkap penulis cerita naskah atau skenario khusus untuk animasi jadi masih banyak hari sih gak cuma ini tapi minimal ini yang bisa saya sebutkan dan di sebelah situ yang ada di kantor dan sisanya yang pekerjaan lain yang masih berhubungan dengan animasi sebagai profesional nyanti next klik-klik lagi mas sudah selesai ya klik lagi minimal kalau misalnya kalian mau hubungin saya langsung ada di instagram at Bambi Gunawan atau di grupnya facebook ada animart animasi dan seterusnya lalu kalau di youtube ada di Bambang Gunawan Santoso nanti kayaknya hasil rekaman hari ini akan saya masukkan ke youtube juga semoga sempat ya mas baik-baik terima kasih mas Bambi Gunawan sama-sama Bambang Gunawan Santoso dikenal dengan mas Bambi mengenai sekali presentasinya bagi kalian yang mau berkarya masih bisa menikah mas Bambi ya enggak perlu lupa mas ya ini yang bisa berkarya bisa langsung masuk ke situ di mas Bambi nah sebetulnya sih enggak ada masalah minimal misalnya baru lulus SMA atau SMK kalau ternyata memang kemampuan kalian sesuai sama yang kita harapkan yaitu mungkin banget jadi kebetulan di kantor ada salah satu apa ya 3D modeler itu yang baru lulus SMK jadi sebenarnya kita enggak masalah mau lulusan apa yang penting kerjanya keren dan kalian siap jadi profesional profesional itu berarti kalian harus bisa berdisiplin bekerja tepat waktu kerjasama-sama tim dan attitude ya oh iya betul-betul sekali itu yang paling penting itu bisa bekerjasama karena kan dalam pembuatan animasi itu tentunya enggak sendirian betul tim kayak gitu ini saya buka sesi pertanyaannya ya kali mas ya untuk termen pertama saya batasi untuk 3 orang yang mau live silahkan langkah tangannya ada kira-kira atau boleh ya ada atau ketik juga enggak apa-apa ya oh iya betul-betul slide yang 11 posisi berarti yang satu sebelum terakhir mas yang mana ya sebelum terakhir sebelum terakhir terakhir ini iya itu udah 11 minta dipasang lagi slide-nya oke klik-klik 3 kali mas satu lagi ya baik monggo nah disini ditanyakan bahwa posisi utama software entertainment tadi tadi enggak oh ini ini enggak terus dari awal ini so ketika kalau mereka ada tidak ya nah khusus PKL ini sementara belum karena kita kan baru aja pindah gedung yang di basa 89 lantai 12 kita baru masuk 2 minggu udah keburu corona jadi kita langsung work from home semua tapi sementara PKL belum cuman kemarin sih khusus untuk yang konsep desain dari art directornya membuka kesempatan untuk PKL tapi itu pun kalian harus kirim apa ya kirim karya portfolio kalau memang sesuai kita bisa aja untuk PKL di kantor studio song hanya untuk konsep desain kalau yang lain belum kita belum buka ya daripada PKL mungkin barangkali kalau mas apodri bisa berjaria seperti yang kita ambilkan tadi kita harus kita selamat gitu iya kan nanti ada tesnya ada tes masuknya juga baik jadi kalau misalkan saya pengen belum belum secara kompetensi belum memenuhi cara silahkan gabung itu di di itu pelatihannya kalau mas ya sebetulnya sih jadi kita gak latihan dari nol show art campus ini cuman kalian sudah bisa basicnya jadi kita tinggal nambahin untuk standar yang dibutuhkan sama industri makanya kan disebutkan profesional karena pekerjaan kita rata-rata dari luar negeri jadi standarnya juga standar internasional kan sehingga kalau kalian ingin belajar paling 3 bulan atau 4 bulan khusus untuk 2D animation dan 3D animation itu 4 bulan kalau yang lain mulai dari webtoon sampai visual effect itu rata-rata 3 bulan ini ada pertanyaan dari mas pandu nah kalau misalkan saya masuk di salah satu bidang yang disebutkan tadi ada 11 plus yang kanan tadi kira-kira saya bisa bekerja di tempat yang lain gak katalah misalkan dia sebagai webtoon atif dia nyambi sebetulnya gak masalah dong ini kan kebetulan 11 bidang yang di kantor kita yang dibutuhkan plus webtoon juga dari webtoon karena kita kerja sama-sama kayak nas webtoon kan tapi sebenarnya kalau memang sudah bisa tentu saja gak harus di studio soh kayak misalnya kalian ikutan show art campus pun memang itu recruitment buat training buat recruitment tapi sebenarnya kalau kalian ingin belajar cuma tidak digunakan di show art campus misalnya kalian mau buka sendiri atau kerja di tempat lain pun gak ada masalah kali ini semuanya disebutkan bahwa sementara yang dibutuhkan untuk animasi profesional itu itu sebelah bidang itu ya baik-baik jadi ini dibedakan ya ada studio soh entertainment yang memang untuk bekerja kemudian ada soh art art campus untuk mengembleng kembali misalkan ingin belajar kembali sementara yang ingin bekerja seperti animator gitu kita kabun ada pertanyaan dari mas hari senpai halo mas hari senpai temen loh jadi kalau penulis naskah animasi itu full time atau bisa tergantung sih ya kalau di Indonesia mungkin jarang banget yang full time karena kalau full time berarti di satu tempat khusus cuman tidak menutup kemungkinan kalau misalnya apa misalnya penulis naskah tapi internal gitu ya nah karena memang belum banyak biasanya sih penulis naskah kita masih kayak cabutan gitu loh freelance maksudnya kita minta temen yang biasa nulis lalu untuk nulis naskah skenario untuk film animasi atau film pendek tapi karena sebagian besar pekerjaan kita masih pesanan dari luar jadi kalau di kantor sendiri sih tidak membutuhkan script writer sementara ya malah butuhnya translator karena rata-rata pekerjaan kita dari korea jadi kita ada 5 orang translator bahasa korea korea dan inggris ya maksudnya nah kalau untuk tadi script writer sendiri sih sebenarnya tidak ada masalah sih mas kalau misalnya pengen bekerja apa freelance atau menetap tergantung lowongannya aja baik baik ada yang tertarik nih ya jadi penulis naskah punya kerjaan yang lain kan nulis di rumah gitu bisa ya bisa seperti itu baik nah ini ada dari Anda Fahim Anabila bertanyanya aplikasi apa saja yang digunakan membuat animasi melalui apa aplikasi apa saja yang digunakan untuk membuat animasi sepertinya itu umum kalau di kantor kebetulan yang 2D itu menggunakan tadi aku sebutin Adobe Animate dulu namanya Flash Flash kan udah bubar sudah diganti Adobe Animate tapi sebenarnya lebih banyak menggunakan namanya Tune Boom Tune Boom Animation atau Tune Boom Tune Boom tapi untuk bikin modeling sepertinya kalau kalian belajar 3D modeling apapun misalnya mau belajarnya dari 3D Studio Max mau pakai Maya mau pakai Blender mau pakai Cinema Quarter mau pakai apapun gak ada masalah karena zaman sekarang modeling ini bisa langsung di convert ke yang lain jadi sebenarnya jauh lebih mudah untuk riggingnya kita masih pakai Maya karena kan disambungkan ke animasi untuk tadi modeling boleh pakai software apapun kalau editing sama layout itu umum kita pakainya apa namanya dari Adobe Premiere Adobe Premiere Pro Visual Effect juga pakai Adobe After Effects sama kita pakai namanya apa kemarin ya ada satu alat lagi yang aku pakai Max untuk bikin Visual Effect sementara untuk Light Render Compose kita pakai apa ya lupa aku namanya intinya yang biasa dipakai untuk compositing lalu apa lagi jadi sebetulnya kalian mau belajar apapun gak ada masalah sih karena namanya software kan lebih ngomongin ke alat bantu yang penting kan manusianya ya mas tadi yang nanya mas apa mbak tadi mas mbak dan mas mbak dan mas yang ada dua sama pertanyaannya mbak Pak Hima Nabila dan mas kita jadi aku ulangi kalau buat 3D kita pakainya Tune Boom sama Adobe Premiere kalau buat 3D untuk animasi kita menggunakan maya tapi kalau modeling mau pakai software apapun gak masalah karena bisa dikompetasi baik terus ini ada yang banyak untuk pembuatan animasi harus dipotongan ke satu bidang keahlian yang harus semuanya kita coba semuanya sebetulnya sih kalau namanya baru belajar misalnya kita SMK atau kuliah pasti kalian harus bisa semuanya dalam artian sedikit demi sedikit ya kita nyebutnya sih apa ya all round gitu bisa dari mulai konsep sampai dengan jadi cuman kalau kalian udah siap masuk ke industri memang ada bagian khusus yang masing-masing bidang nah bedanya adalah misalnya gini kalau kalian buat bikin animasi misalnya untuk film indie yang kalian bekerja sendiri atau sama satu dua orang teman ya gak masalahkan artinya kalian harus bisa semua yang bisa bikin modelingnya juga bisa bikin ceritanya bisa bikin editingnya dan seterusnya tapi kalau kita udah mau ngomongin profesional biasanya sudah dibisah-bisah jadi yang senangnya bikin konsep bikin gambarnya bagus matte painting bisa-bisah ya itu sebagai konsep desain gitu kalau yang memang bisa animate tapi untuk 2D ya maksudnya untuk 2D animasi kalau animenya 3D ya bisa lagi gitu ya jadi sebenarnya tergantung kebutuhan sih kalau memang kita mau masuk ke industri berarti udah spesifik ya misalnya cuma visual effect atau apa tapi kalau misalnya kita bikin sendiri atau dalam kelompok kecil ya kalau gak mau kalian harus bisa semuanya gitu generalis namanya jadi animator yang bisa dari A sampai Z oke menarik sih sebenarnya ya apalagi ini situasi spahil mungkin ini kan belajar juga ya mas iya belajar kelas 2 kelas 2 untuk apa itu animasinya 2 dimensi 2 dimensi 3 dimensinya ya gitu nah kalau kalian ingin coba nih boleh untuk kirim karya gitu biar ini ke recruitment boleh-boleh ya buat itu intinya begini kalau kalian merasa tadi kan udah ada contoh apa animasi hasil yang untuk 2D dan 3D nanti kalau kalian pengen lihat lagi karena tadi nge-lag silahkan buka di Youtube Youtubenya tadi Studio Soh Entertainment komplit ya kalau IG kan hanya Soh Entertainment nah sebetulnya nanti kalau kalian lihat lagi contoh pekerjaan 3D dan bagaimana demoral kita kalau menurut kalian kalau kayak gitu saya bisa minimal udah udah sesuai dengan yang dibutuhkan silahkan kalian kirim untuk recruitment studiosoft.com gitu jadi kalau sudah bersama kalau belum bisa baru nanti kalian perlu belajar training lagi gitu nah baik ini ada dari Mas Yosef Mas tanya misal saya buat animasi turutnya udah ada terus langkah awal yang harus saya lakukan untuk membuat film sendiri itu gimana ya dan video-video apa sih yang kira-kira bagus sudah bikin dia sudah punya bekal studi dia pengen bikin film sendiri nah langkah berikutnya apa oh mulai dari konsep dulu ya jadi misalnya pengen bikinnya apa konsep itu lumayan penting ya jadi bukan sekedar gambarnya bagus atau gambar yang bergerak tapi ceritanya dulu misalnya gini aku mau bikin film pendek apa kalian kali pernah nonton CINOPAL atau JALAMBELO gitu ya misalnya mau bikin yang semacam itu yang pendek misalnya bikin satu menitan terus bikin yang simple lalu pertama paling gabang sih upload aja di social media kayak misalnya di instagram atau facebook atau youtube gitu nanti kan siapa tau banyak yang suka kalian jadi punya fans kalian bisa terkembang itu langkah-langkahnya sih jadi gak usah mikirin bahwa nanti langsung dibikin atau masuk ke TV itu nanti urusan belakang jadi bikin aja dulu cobain dulu yang simple yang sederhana terus di upload di social media gitu ya baik-baik nah ini ada pertanyaan juga dari Whitley gak tau di nama aslinya siapa namanya Whitley itu temen juga oh murid-murid baik dari Semarang oh dari Semarang salam dari Semarang ini editnya bisa pakai premiumnya atau ada yang terkenal khusus untuk editor oh editor ya untuk editing mungkin filmnya itu buat itu bisa pakai premiumnya atau ada keputusan khusus untuk editor yang terkenal sebetulnya sih simple untuk editing mau beri mulai yang awal 3D layout sampai dengan editor itu semuanya tetap pakai Adobe Premiere sih cuman nanti misalnya di kantor ada software yang lebih khusus lagi minimal kalau kalian sudah tahu cara menggunakannya lewat Adobe Premiere yang lain apa oke baik oke pertanyaan berikutnya ini kebetulan sudah dijawab semua ya pertanyaan mungkin dari simpelnya saja nih ya jadi sebenarnya suka duka jadi profesi animator itu seperti apa oke suka duka ya mas seperti ini kalau ngomongin suka duka banyakkan sukanya daripada duka duka itu kalau orang-orang misalnya harus lembur gak pulang terus apa misalnya apa di kantor sampai malam nah sebetulnya sih mas saya lebih kepada sukanya aja ya karena kan kalau kita mengerjakan sesuatu yang kita sangat sukai katakanlah sebagai hobi itu kan bisa aja benar-benar menjadikan apa ya pekerjaan kita itu gak gak mikirin bahwa aduh capek ya aduh males ya aduh segala macem karena misalnya kalian seneng animasi atau seneng kantor tapi kalian kerjanya di bank kan berarti sebel kan kerjanya sama apa gak sepenuh hati gitu karena pengennya apa tapi kerjanya sementara kalau di animasi kan kalau memang kalian benar-benar seneng banget di bidang animasi dan pada saat diminta lembur segala macem itu udah gak ngerasa sebagai beban sih jadi kita seneng banget apalagi kalau misalnya tiba-tiba filmnya tayang kan kalau pesanan biasanya tayangnya di luar negeri dulu begitu masuk ke Indonesia misalnya kita di B Channel ya atau di apa Taja Wali TV itu kan sering banget ada beberapa film animasi buatan kita yang udah tayang disana jadi animatornya begitu ngeliat itu gue yang bikin loh ini gue yang ngerjain itu salah satu kebanggaan kesenangan dan sukanya kita pada saat filmnya sudah ditayangkan kalau dukanya apalagi ya dukanya intinya kan gini walaupun kita capek walaupun kita sampai tipes jangan sampai tipes ya walaupun kalian lembur tetap jaga kesehatan apalagi masa pandemik jadi intinya sih apapun hal yang kalian kerjakan kalau dikerjakan dari hati yang paling dengan itu pasti menyenangkan dan kalau sudah segala sesuatunya dari hati kan kalau pekerjaan kalian pasti nanti jadinya bagus nah sehubungan dengan urusan profesional ya mas profesional kan tadi harus punya harus bisa kerjasama atau harus bisa teamwork karena biasanya kalau udah ngomongin profesional kan pekerjanya itu dari bagian yang lain jadi mau gak mau nanti misalnya kalian jadi modeler modeler kan berarti terima dari konsep konsep terima dari sutradara dan seterusnya nanti kalau modelingnya harus dirubah berarti urusannya juga dengan orang lain kan nah kalau modelingnya sudah dirubah nanti kan urusannya pasti animasikan mana yang harus dibenerin mana yang gak jadi intinya kerjasama atau teamwork ini amat sangat penting untuk siap-siap jadi profesional profesional tuh gak harus kalian kerja di kantor ya maksudnya ke profesional indie juga bisa kan lalu yang kedua kalian harus membiasakan disiplin karena ini agak susah gak tau kenapa teman-teman saya biasanya kalau kalau animasi janjinya hari Senin selesai Senin malam atau Selasa baru jadi padahal kalau kita udah ngomongin industri itu kalau hari Senin pagi jam 9 harus jadi gak peduli mau apa covid pandemik dan lain-lain jam 9 harus dikirim karena jam 9 lewat kita akan didenda gitu loh itu masalahnya kalau udah masuk ke profesional ya makanya di kelas di sekolah kita ada ini ya internet live ya itu memang bener-bener kita harus komit ya mungkin kalau lagi di kelas kita nyatai aja live-in juga masih masih sering dimaafkan kan tapi kalau kalian udah menjadi profesional itu live-in itu gak bisa ditawar lagi karena begitu mundur kalian akan kena denda dan yang didendakan kantor nah kalau kantornya kena denda kan urusannya jadi sama gaji kalian nanti dipotong gitu loh jadi masalah disiplin ini amat-sangat penting nah sebetulnya kenapa sih animator Indonesia jarang yang mencuat itu sebetulnya karena sebagian besar masih berkelakuan seperti bukan pro dalam artian dijanjiinnya hari apa jadinya mundur terus attitude-nya kurang baik dalam artian kalau ngasih contohnya sebagai A ya nanti kalau dikasih kerjakan harus dikasih kerjaan jadinya harus gitu dong harus bagus ya nah biasanya sih turun kayak turun grade-nya jadi contohnya aku bisa bikin kayak A tapi udah dibayar segala macem jadinya bisa jadi C atau D atau Z bahkan gitu loh terlalu jauh sehingga animator Indonesia biasanya jarang yang dikenal ya kecuali mereka yang bekerja di luar nah kalau bekerja di luar kayak apa bantuin film dari Hollywood kan mau gak mau itu lebih parah lagi namanya disiplin dan teamwork ya nah selain itu juga attitude maksudnya seberapa hebat kalian kalau attitude-nya parah itu ya hati-hati aja karena biasanya kita selain kalian bisa bekerja dengan baik attitude itu penting karena sebagus apapun kalian kalau attitude-nya gak bagus kan nanti bisa merusak merusak satu perusahaan jadi selain kalian bisa punya talent yang bagus dibiasakan juga untuk bersikap atau apa disiplin kerjasama dengan teamwork terus bisa jaga saling menghormati kayaknya berat banget ya mas gak sih yang seperti tadi itu loh karakter dibandingkan dengan kemampuan sebenarnya karakter lebih penting ya gitu ini ada satu pertanyaan yang gini kira-kira kalau untuk platform mobile untuk penadaan animasi itu pakai apa ya maksudnya bikinnya di mobile atau hasil animasi masuk ke mobile kalau mobile banyak banget sebetulnya tinggal cari aja yang gratisan ada polioskop ada vivaclip ada segala macam itu bisa dipakai untuk kalau bikin animasi oke ada clip clip sama polioskop itu buat 2D ya kalau 3D saya belum tahu 3D kayaknya agak susah kalau di mobile ya mesti pakai PC oke jadi kalau kalian ya jadi kalau kalian ya dari masa pandemi ini kalian yang bilang gak punya software 3D-nya boleh sekarang kita cari di clip kita ya berarti 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 berkarya saya ya kayak gitu jadi bisa kayak gitu jangan hilangnya karena terambat iMac-nya cuma ada di sekolah gitu ya nah di rumah sudah bisa gitu pakai clip-clip ya baik baik waktunya waktunya sudah jam berapa ya jam 11 pas oh baik-baik kalau begitu bisa kasih kesimpulan dulu kan sebelum kita quiz oke jadi balik lagi sih lebih ke yang disebutkan dengan profesional itu sebetulnya kalian harus 3 hal ya kerja sama teamwork disiplin dan tepat waktu sama attitude itu aja lebih simple kan jadi ini boleh diklik mas yang ini yang ada nama ku klik lagi klik lagi nah kalau kalian pengen ngobrol langsung bisa ke instagram at Bambi Gunawan atau masuk ke yang tadi bener mas Bambi Gunawan atau ke youtube sih kalau di youtube kan ada youtube Bambang Gunawan Santoso kalau di instagram ada at Bambi Gunawan jadi balik lagi ya teman-teman boleh aja mau bidang apapun di dalam animasi karena tadi banyak banget ada 11 macam plus webtoon dan lain-lain intinya sih kalau sekarang kalian belajar dulu yang kalian suka dan zaman sekarang kan semua bisa diberlewatkan dari web ya jadi bisa cari di youtube bisa cari di google atau googling kalian bisa apa banyak banget tutorial yang bisa dibelajari mumpung lagi banyak waktu luang silahkan kalian berkarya nanti kalau sudah sudah bisa misalnya tadi pengen bikin yang simple-simple ya pasang aja di sosial media supaya dapat jawaban nah oh iya pesan saya biasanya nih kalau newbie newbie ya newbie itu kan ceritanya orang baru tapi anehnya kalau disebut newbie terus karyanya bagus banget langsung bilang ya aku kan masih newbie tapi begitu kita kritik dia gak terima kalau dikritik nah itu yang aneh padahal orang Indonesia kan netizen tuh jahat-jahat ya jadi siap-siap terima kritik maksudnya supaya kalian bisa berkembang sebaiknya yaitu kalau dikritik ya coba kalian terima mana yang bagus mana yang enggak dan kalau memang harus dibenerin ya biasakan dibenerin jadi satu hasil karya tuh gak mungkin langsung bagus kok seperti misalnya kalian bikin tudy atau skate karakter itu bisa bagus kalau sudah ratusan atau ribuan kali sketsa baru jadi bagus jadi apalagi bikin film kalau baru bikin pertama kali ya pasti jelek lah kalau udah bikin puluhan kali ratusan kali ribuan kali ya minimal ada beberapa yang bagus jadi praktis makes perfect ya gak ada yang instan karena zaman sekarang kan semua jaman nomonya sebuah instan padahal untuk animasi dan bidang seni tidak ada yang bisa instan intinya praktis makes perfect itu aja ya baik-baik terima kasih mas terima kasih oke 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 soat kemudian 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 teman-kemudian sekalian anak-anakku bapak ibu sekalian saatnya kita please silahkan silahkan join quiz quiznya ya seperti itu di di sini ya teman-teman silahkan kita adakan quiz yang nantinya 5 pemenang mendapatkan pocah dari buyon seperti itu nah pasti kita tunggu sampai 11.05 sudah ada satu orang join adun-dun-dun tbh kewan ada nasibuan jawab terima jangan lupa nama lengkap ya jangan cuman panggil oh iya sebagai penjelasan jadi vouchernya ini 100 ribu rupiah kalau kalian mau beli wion yang pen tablet setahu saya pen tablet itu mulai dari harga sekitar 500 ribu jadi lumayan kan kalau dapet dapet vouchernya 100 ribu atau kalau kalian mau beli pen display jadi yang bentuknya lebih besar ya gambarnya langsung di di tabletnya itu memang lumayan apa mahal kalau gak salah mulai dari 3 juta setengah jadi kalau kalian pengen belinya pen display vouchernya jadi 500 ribu jadi kalian boleh pilih sih gak harus ini dapetnya yang 100 ribu atau yang 500 jadi nanti kalau kalian menang dari pihak vion yang akan menghubungi kalian karena kalian kirim email nah nanti vouchernya bisa dipakai mau belinya pen tablet atau pen display pen tablet diskonnya 100 ribu kalau pen display diskonnya 500 ribu lumayan banget kan dan ini boleh diberikan di plurian rita ya maksudnya terlihat programnya itu karena ini yang tersertanya dari makhluknya sebenarnya gak ada masalah kotanya yang penting nanti yang email kalian karena kalian harus menyebutkan email itu langsung dari pihak vion jadi bukan sembarang penjual vion loh dari khusus dari apa dari reseller vion yang di Indonesia sendiri sudah ada 42 waktu masih satu hari lagi untuk kamu jadi mungkin visualisasi kalau yang namanya pen tablet itu bentuknya cuma seperti bulpen aja kotak biasa yang buat ditulis kalau pen display itu kita ngebar langsung di monitor yang gede lumayan loh lumayan khusus buat Hello Motion doang loh ini iya betul khusus untuk webinar ini ya khusus untuk ini aja akan kasih 5 orang-orang kita kasih mau nambah nanti gaya gaya langsung kita start aja baik 1 2 oh masih nambah lagi atau kita mundur sampai 06 ya masih nambah lagi ya 1 2 3 start selamat go mereka mereka klik sendiri questionnya oh enggak enggak jadi ini Rahman Theodili nomor 1 itu tuh Antonius Arief Tanya yang jawabannya benar itu yang jawabannya benar itu yang jawabannya benar yang jawabannya benar nomor 1 nomor 2 lain saya nasa ya Bapak Bapak oh my god no tadi di tengah permainan sayangnya nge-crash Bapak ya oh rip ya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.